Tabloid Obor Rakyat Terbaru edisi ketiga sudah beredar di lingkungan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin, Kalibening, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Pondok Pesantren menerima surat yang diantar oleh petugas kantor pos dengan nama pengirim Setiadi dan Dodo Harsono, beralamatkan di Jalan Pisang Timur, Jakarta Timur. 20 eksemplar tabloid Obor Rakyat edisi ketiga. Sejak bulan Mei, Pondok Pesantren sudah tiga kalinya menerima tabloid Obor Rakyat. Edisi pertama jumlahnya mencapai 100 eksemplar, namun untuk edisi kedua dan ketiga hanya 20 eksemplar. Dari edisi pertama hingga ketiga ini, tabloid Obor Rakyat masih menuliskan tentang kampanye hitam pencalonan Presiden Jokowi. Dampaknya untuk di Pondok Pesantren sendiri apa sih Pak? Bagi yang tidak tahu nanti juga akan terkena isu tersebut dan akan terkontaminasi, tentunya akan ikut mengecam Pak Jokowi itu, katanya Tionghoa, katanya non-muslim dan sebagainya. Itu kan sangat-sangat riskan itu. Bisa memecah istilahnya, bisa mengusik kenyamanan dan kedamaian nggak Pak dengan adanya fitnah-fitnah seperti ini? Iya, itu sangat-sangat dasar itu nanti dampaknya. Bahkan sekarang Kiai Kiai sendiri sudah terpecah belah. Ada yang banyak yang mengecam Pak Jokowi karena adanya Obor yang beredar di Pesantren itu. Pondok Pesantren Hidayatul Muqtadin dan tim pemenangan Jokowi-JK berencana membakar semua tabloid Obor Rakyat setelah tabloid yang terlanjur diedarkan berhasil ditarik kembali semuanya.